Halo teman-teman semua, welcome back again di channel LogiZone dan di video kali ini gue pengen ngebahas perihal update-an terbaru yang bakal disuguhin oleh developernya kepada seluruh pemainnya ya kita akan lihat disini, yaitu update-an perihal tentang makan malam reuni update-an yang 1.0.65 ya disini update-annya gue akan bahas kira-kira update-an kali ini apakah biasa aja atau update-an kali ini sangat wah banget bagi pemain-pemain baru atau update-an ini hanya berimpak kepada pemain-pemain yang di KVK musim penaklukan aja jadi gue akan bahas ya, seperti apakah update-an kali ini jadi teman-teman semua, kalau masih tertarik dengan pembahasan update versi gue kali ini let's go oke teman-teman semua disini langsung aja masuk ke poin pembahasannya yang pertama adalah rangkaian event festival musim semi oke, itu judulnya dan ada beberapa intro-intro yang gak perlu gue baca langsung masuk ke poin-poin inti pembahasannya aja disini poin pertama, ada event dunia penuh berkat selesaikan misi 7 hari untuk menangkan reward menarik oke, jadi ini selalu gue bahas setiap ada update-update terbaru ini selalu muncul sekarang eventnya ya ya dimana lo bakal bisa dapetin 100 patung epic dan juga 100 speed up yang 5 menit cocok banget buat pemain baru yang baru ngerasain main game ini gue harap harus bisa menyelesaikan event ini secepat mungkin ya biar bisa berhadiah palbotnya itu bisa lo pake untuk kemarin kesayangan kalian semua oke, di poin kedua ada tahun kelinci oke, berarti tahunnya tahun kelinci ya menangkan reward tahun baru untuk dirimu sendiri dan anggota aliansimu oke, di gambaran gue ini event adalah event 5000 gums yang ada di gambaran gue, kenapa gue bisa bilang gitu? karena lo nanti gini, lo mungkin akan disuruh mencari item-item ini versi gue ya lo mungkin akan disuruh mencari item-item dan nanti item-item itu bakal disumbangkan kepada nanti disini ada foldernya, bentar disini ada foldernya nanti kalian akan disuruh menyumbangkan-menyumbangkan yang kalian bisa nanti disini ada petiknya di ujung sini nah, petiknya itu yang berhadiah untuk diri kalian sendiri juga untuk teman-teman aliansi kalian bisa sampai level 10 petiknya dan barang siapa yang bisa nyampe peringkat pertama terbesar dalam donasi di petik itu kalian bakal dapet speed up 2 hari dan juga banyak lagi speed up-speed up lainnya dan juga SDA-nya banyak banget yaitu sekitar 5M dari food dan juga wood-nya untuk stone mungkin gak nyampe 5M dan gold-nya apalagi di bawah itu tapi kelasnya kelas epic semua untuk hadiahnya kurang lebih seperti itulah itu dari gambaran gue tapi kita gak pernah tahu tapi kita cek aja nanti harusnya sih emang event 5.000 GAMS ya harusnya dari rentetan urutannya ya kemarin di Natal 7.000 GAMS sudah mungkin sekarang 5.000 GAMS mungkin di hari Valentine nanti jadi event Esmerlada itu sih prediksi gue tapi belum tahu ke depannya kita akan cek aja apakah developer akan mengasih varian baru di tahun baru ini tentang event-event terbaru mungkin bisa jadi gak ada yang gak mungkin dilakukan oleh mereka karena saat ini developer EROC itu cukup aktif memberikan inovasi-inovasi baru contohnya adalah formasi yang bisa dibilang cukup merepotin bagi para pemain F2P formasi ya dan formasi itu sudah lama pernah gue bahas lo bisa cek aja di Youtube gue membahas formasi versi Logizon mungkin itu belum lengkap tapi nanti akan gue lengkapin lagi di next video gue selanjutnya ya gue akan berusaha untuk memahami lebih simple lagi bagaimana cara F2P memahami sistem formasi oke kita lanjut lagi ke poinnya di poin ketiga ada penyerangan Seroli himpun sekutu dan hadapi pertempuran penghabisan Seroli jadi kalau untuk bagi user-user yang baru main event ini gue sangat menyarankan banget event penyerangan Seroli ini dikerjakan waktu eventnya langsung muncul misalkan gini eventnya muncul besok pagi jam 7 gue harap teman-teman semua langsung main di jam itu karena event Seroli ini konsepnya kayak action point disini dia bisa abis nanti kalau udah abis bakal nge-refill lagi tapi kalau full dia gak akan ngisi-ngisi lagi jadi saran dari gue adalah untuk penyerangan Seroli digas kebut di awal-awal permainan atau awal event yang muncul langsung digas biar nanti pemulihannya bisa lebih cepat lagi jadi kalian mainnya bisa lebih banyak daripada yang lainnya oke jadi mainnya Seroli itu emang gak ada batasnya sih jadi mau-mau kalian aja sepinter-pinter kan memanage action point yang ada di Seroli tapi Seroli biasanya bukan pakai action point tapi dia pakai tanduk nah lu bisa main itu lah pokoknya ada event Seroli langsung mulai aja oke lanjut kita ke poin keempat mata tajam dan tangan gesit wow kumpulkan kepingan puzzle dalam berapaan melawan waktu ini event yang gue rada kurang suka sebenarnya tapi hadiahnya bagus gak bisa lu hindarin lagi nih hadiahnya hadiahnya gems dari masing-masing puzzle ada 3 puzzle bakal lu kerjain dimana setiap harinya akan kebuka 1 puzzle 1 puzzle jadi ada 3 gambar jadi gambar 1-3 ini kebukanya tergantung hari hari pertama akan kebuka puzzle ini besoknya akan kebuka puzzle ini besoknya akan kebuka puzzle ini barang siapa yang bisa sampai bintang 3 bakal dapat gems sebesar 300 kalau gak salah untuk 1 gambarnya dan barang siapa yang bisa sampai peringkat pertama dapat 2000 gems makanya kecepatan kalian dan kepintaran kalian dalam nyusun puzzle sangat diperhitungkan di event kali ini oke deh ini worth it sebenarnya event puzzle cuma bagi orang yang kayak gue gak telaten tentunya gue akan benci banget lanjut lagi kita di poin kelima quiz aliansi bekerja bersamalah bekerja samalah dengan aliansimu untuk membuktikan bahwa kamu lah gubernur yang paling pintar di antara mereka jadi ini event seperti apa ya seperti event Mesir lah ada quiz yang misalkan banyak-banyak teman aliansi kalau tembus di angka 18 ribu kalau gak salah akan dapat 2 palbot dan juga gems sekitar 400 kayaknya bakal tabur gems ya kayaknya gems bakal tabur nih di update-an kali ini terutama di event-eventnya ya ada palbot ada gems gems menarik sangat ditunggu-tunggu bagi F2P gemsnya ya karena buat upgrade bangunan forum negara yang terbaru biar cepat levelnya tinggi oke deh lanjut lagi di quiz aliansi udah pernah gue bahas kita bilang kerjanya dengan teman-teman aliansi mencapai poin tertinggi di angka 18 ribu cuman kalau lo poin lo paling tinggi sekalipun rewardnya akan sama dengan yang poin yang paling kecil karena di sini di event quiz ini bukan poin individu dicari tapi adalah poin aliansinya yang penting mencapai 18 ribuan jadi bukan individu ya oke lanjut lagi di poin ke-6 lindungi supply kirim supply secara aman ke desa lindungi barang milik penduduk desamu lindungi supply ini baru muncul kemarin eventnya kalau gak salah ya baru gue mainin semalam lindungi supply cuman udah muncul lagi biasanya lindungi supply yang kali ini di update-an kali ini biasa nih lindungi supply ini biasanya lindungi supply yang di event kali ini itu dia beda konteks lindungi supply-nya mungkin lindungi supply-nya adalah individu mungkin bisa jadi ini lindungi supply semalam nih gue kerjain nih mungkin yang di update-an kali ini adalah individu karena lindungi supply-nya itu dua yang satu ada dengan teman-teman aliansi dan yang kedua dengan individu sendiri pengerjaannya gimana bang? sulit gak? gue udah pernah bahas tentang pengerjaan event individu tentang tata letak pasukannya udah itu tentang kombinasi-kombinasi troops apa aja yang lo pake karena di event lindungi supply yang solo kayak gini yang masing-masing player itu membutuhkan penempatan posisi yang pas lo bisa tonton videonya nanti diketik aja lindungi supply logizon ini bakal muncul video pengerjaannya ya karena udah pernah gue bahas semua banyak-banyak event tuh udah pernah gue bahas kebanyakan gitu lo bisa lihat disitu tau nanti kalau memang gue gak lupa di akhir video bakal gue masukin link-nya di deskripsi pantengin aja deskripsinya ya karena di deskripsi itu lengkap ada Instagram gue dan juga ada beberapa link-link yang mungkin berguna buat kalian oke deh jadi eventnya gak ada lagi lihat kalender event untuk jadwal lengkapnya beberapa event liburan hanya akan tersedia di wilayah dimana semua kerajaan telah berdiri selama setidaknya 21 hari jadi untuk KDKD baru nih untuk KDKD baru mungkin ada beberapa event yang gak akan muncul dari gue sebutin di atas tapi untuk KD yang di atas 21 hari pasti akan muncul semua eventnya jadi persiapkan mental kalian yang dengan troops-trups yang masih abal-abal ya maksimalkan dengan penempatan posisi yang baru gue bahas menempatan speed up yang ada pokoknya benar-benar calm lah pengertiannya jangan buru-buru-buru oke deh lanjut ke poin kedua disini ada Heroic Anthem perubahan Legend of Heroes oke disini ini untuk yang di KVK4 ya jadi yang belum di KVK4 mungkin gak akan merasakan apa itu update-an disini karena update-an disini hanya berlaku untuk KVK4 kalau kita lihat judulnya disini ada Heroic Anthem tapi gak apa-apa ini buat pengalaman kalian aja biar kalian itu udah tau gambaran tentang ada apa di KVK4 gitu oke yang pertama ada jumlah halaman paspor yang diperlukan untuk melakukan migrasi di dalam KVK4 yang sama telah disesuaikan gue gak tau nih jumlah halaman paspor disini maksudnya apa gue pribadi belum taham karena masih belum jelas kita akan baca di halaman bawahnya ya yang kedua di paragraf bawahnya antarmuka imigrasi telah dioptimalkan sistem imigrasi KVK4 akan muncul pada halaman musim utama 7 hari sebelum periode imigrasi dimulai oke jadi sebelum event sebelum event migrasi diopen setelah KD yang selesai KVK itu bakal muncul notifikasinya mungkin disini pemahaman gue seperti itu yang ketiga cara penghitungan jumlah imigran maksimum yang dapat diterima oleh tiap kerajaan telah dioptimalkan jumlah maksimum imigran yang dapat diizinkan untuk tiap kerajaan ditentukan oleh kekuatan kerajaan secara keseluruhan menarik ya jadi ada perubahan disini semakin tinggi kekuatan kerajaan secara keseluruhan top 1 sampai 300 maksudnya keseluruhan ini top 1 sampai 300 ya semakin sedikit imigran yang dapat diterima oleh kerajaan tersebut dan sebaliknya oke disini gue bahas dulu banyak banget orang yang nanya pre-imigrasi banyak banget yang gak paham gitu karena sebenernya migrasi itu udah pernah gue bahas 2 kali 3 kali dan semua isinya hampir mirip-mirip tapi kali ini beda nih ya jadi ini konsepnya adalah kalau kerajaan lo imperium ya itu masih bisa nerima pasukan atau masih bisa nerima member tapi dengan jumlah yang gak banyak karena disini keterangannya tiap kerajaan ditentukan oleh kekuatan kerajaan secara keseluruhan itu maksudnya ada top 1 sampai 300 jadi top 3 top 1 nya 305 gak akan dihitung secara keseluruhan yang dihitung itu top 1 sampai 300 aja jadi kalau top 1 sampai 300 sudah angkanya besar atau imperium tentunya dia akan menerima bisa nerima member itu lebih sedikit tapi kalau free dia bukan imperium dia akan bisa nerima lebih banyak atau KD si C itu bisa nerima banyak daripada KVK kelas A mungkin akan dibuat begitu kelompokan migrasinya mungkin gitu ya karena sekarang bukan berdasarkan imper gak impernya tapi berdasarkan kekuatan power untuk bisa nerima imigran jadi udah bukan imperium atau gak imperium lagi tapi si A si B si C dan si D tentunya akan bisa nerima pasukan atau orang yang lebih banyak lagi daripada sebelumnya gitu ya dari masing-masingnya gitu oke yang keempat lebih banyak informasi spesifik yang ditambahkan mengenai imigrasi seperti mengklarifikasi kapan kuota imigrasi tiap perajan akan dihitung dan berapa banyak halaman paspor yang diperlukan untuk melakukan imigrasi bagi gubernur dengan level power yang berbeda nah ini dia yang gue butuhin gitu ya jadi cukup banyak orang yang masih bingung ini sebenarnya kalau power gue 15 juta butuh paspor berapa ya bang terus kalau power gue sekiranya 20 juta butuh paspor berapa ya itu gak akan lagi pertanyaan seperti itu mungkin di next update karena di next update akan dibuat listnya sesuai dengan power lo berapa misalkan power 15 juta butuh paspor sekian nanti di bawahnya ada rinciannya lagi kalau power 20 juta butuh paspor sekian mungkin seperti itu konsepnya kalau yang gue baca ya kurang lebihnya seperti itulah kalau salah ya mohon dimaafkan tapi kurang lebih seperti itu konsepnya jadi untuk kalian yang gak tahu list-list paspor itu seperti apa nanti bakal lebih lengkap lagi di halaman migrasinya nanti oke seperti itu kurang lebih ya yang ketiga optimalisasi lain oke ini beda folder lagi ya kita akan baca maksudnya apa nih di optimalisasi lain ini maksudnya apa gitu yang pertama untuk kerajaan yang telah membuka sistem formasi logika tombol pembentukan tim otomatis pada fitur misi pengerahan telah dioptimalkan jadi di fitur sini ya pengerahan di sini mungkin ya udah dioptimalkan jadi bisa langsung otomatis atau bisa gimana gitu mungkin lo udah akan lebih baik lagi pastinya tentunya ya hanya seperti itu doang sih bentar lanjut lagi di poin keduanya mode legendaris setelah ditambahkan ke event lindungi supply yang baru kita bahas yang telah dibuka dengan menyelesaikan mode normal pada tingkat kesulitan tertinggi menyelesaikan mode legendaris akan memberimu reward yang lebih bagus jadi kalau misalkan tapi lindungi supply yang dimaksud di sini bukan yang solo ya tapi yang bersama dengan aliansi yang gue bilang baru gue kerjakan semalam tadi jadi ada fitur legendarisnya kalau fitur yang paling susah naik merah atau hell itu gue lupa poin paling akhir itu bisa ngasih lo 2 palbot di tiap lo main maksimal main di apa main di lindungi supply ini bisa 3 kali jadi bisa dapat 6 palbot mungkin kalau pakai mode legendaris bisa dapat sekitar 9 palbot kali di dari awal main sampai di akhir mungkin di setiap ronde bakal bisa ngasih lo 3 palbot tentunya lebih menarik dan lebih susah pastinya ya menarik tentunya tapi ini kabar bagus buat para F2P yang hobi ngumpulin palbot ini menjadi kabar baik bagi kalian karena udah muncul versi legendnya yang pasti lebih susah tapi akan lebih mudah dikerjakan bersama-sama oke nice kita akan lanjut lagi di folder ketiga atau di point ketiga disini lebih banyak indikator visual yang ditambahkan terkait jumlah unit di rumah sakit milikmu dan status mereka ini menarik banyak dari kita gak tau kita keasikan battlefield hanya muncul di pesan seperti ini aja mengkabarkan rumah sakit full kadangkala kalau kita lagi battle kita gak fokus dengan apa isi pesannya jadi sehingga kita lupa terabaikan akhirnya posisi kita mati kita baru sadar ketika kita cek report tapi sekarang akan dirubah dimana akan ada visual indikator visual yang melambangkan rumah sakit milikmu itu berapa persennya mungkin nanti di pojok sini atau dimana akan ada indikatornya rumah sakit milikmu itu berapa persennya 70% lagi 80% lagi mungkin ada indikatornya jadi sehingga kita lagi battlefield gak perlu cek pesan tapi hanya cek layar disini doang lagi battle-battle kita tahu rumah sakit kita disini aman atau gaknya lebih mudah jadi gak ada lagi istilah kecolongan ketika battlefield keasikan pasukan mati gak ada lagi ya tapi kalau masih ada ya apes berarti ya dia asik banget kayaknya warnanya sampai lupa gitu dikasih mode yang baru di depan layar masih kelabasan gitu oke deh dilanjutin lagi di dalam cerita musim penaklukan perselisihan delapan pihak dan penaklukan gurun batas awal aliansi untuk koalisi telah diubah menjadi tiga ini gue belum pernah ya main kvk ini belum pernah gue kita lanjut lagi bahas perubahan ini hanya berlaku untuk cerita musim penaklukan yang baru lah bisa dibilang jadi yang udah main yang atau yang baru masuk gak bisa ya jadi ini untuk yang baru masuknya setelah updatean baru dia bisa dapetin fitur ini tapi masuknya misalkan update besok tapi masuknya hari ini itu gak akan dapat fitur terbarunya ini kurang lebih seperti itu lah ya yang kelima untuk kerajaan yang telah membuka sistem formasi kami telah mengoptimalkan efek prasasti line shoot lost seat balistik dan riff maker serta membuat mereka kompitebal dengan lebih banyak formasi gue gak tau ini apaan karena sistem formasi jujur gue belum begitu mendalamin ya tapi nanti bakal gue bahas ke depannya ya oke deh seperti itu aja updatean kali ini menurut gue updatean kali ini ya apa ya masih biasa aja lah updatean kali ini masih biasa banget untuk orang-orang yang main di KPK penaklukan tuh hadiahnya mungkin biasa-biasa aja gitu loh gak ada yang spesial-spesial kayaknya di updatean kali ini tapi bagi pemain baru tentunya ini akan spesial banget karena bisa dapet epic banyak banget bisa dapetin gemes banyak banget dari tangan gesit ini butuh banget buat naikin VIV dari yang rendah kan dari VIV 4 kenaikin VIV 7 mungkin bisa lah dari event-event yang ada yang akan muncul dari sini bisa banget udah itu bisa dapetin kris aliansi dapetin simpal bot ya es oke lah gitu kan ya ya deh teman-teman semua jadi sampai si dulu deh pembahasan gue tentang new update kali ini dan kalau ada yang kurang atau penjelasan gue ada yang salah silahkan dibenerin aja karena gue juga masih sama-sama manusia ya kadang-kala pemahaman juga gak salah jangan kan gitu karena kita satu sekolah aja kita satu sekolah buku yang sama pemahaman bisa beda apalagi ini di game tentunya banyak multi tafsirnya jadi ya tinggal koreksi di komentar kita nonton semua jadi sampai si dulu video gue kali ini perihal new update untuk event festival musim semi dan sampai ketemu di next video selanjutnya dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati